Saudara Presiden Jokowi Dodo menanggapi isu dirinya bisa maju sebagai calon wakil presiden dalam pemilu 2024. Jokowi saudara merespon justru dengan mempertanyakan dari mana isu ia akan menjadi cawapres 2024. Jokowi enggak berkomentar lebih jauh karena isu itu bukan berasal dari dirinya. Presiden Jokowi kembali merujuk isu masa jabatan tiga periode dan perpanjangan masa jabatan yang semuanya pernah ia jawab. Bisa menjadi masukan, tapi belum diputuskan. Ini yang menyampaikan bukan saya loh ya. Urusan tiga periode sudah saya jawab. Begitu itu sudah dijawab muncul lagi yang namanya perpanjangan. Juga sudah saya jawab. Ini muncul lagi jadi wakil presiden itu dari siapa? Kalau dari saya akan saya terangkan, kalau enggak dari saya saya enggak mau nerangin. Ya, itu saja. Terima kasih. Wacana Jokowi akan maju menjadi calon wakil presiden 2024 bersama Prabowo Supianto disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu Bapilu PDIP, Bambang Wuryanto. Segian PDIP, Hasso Kristianto menilai wacana itu lumrah namun tetap melihat prinsip kepatutan. Itu nanti rakyat yang menentukan wacana boleh-boleh saja. Namanya wacana, yang enggak boleh itu saya sama Pak Jokowi. Karena saya tidak menjadi calon. Terus gimana Pak kalau Pak Jokowi sudah jadi presiden, itu kok menjadi wakil? Ya, kita akan melihat polisi politik itu juga memperhatikan prinsip-prinsip kepatutan. Tetapi yang paling penting kan harapan rakyat. Jadi kita tangkap dulu harapan rakyatnya bagaimana. Yang penting kan bagaimana negara ini maju dan kemudian mampu menjadi pemimpin disegani di antara bangsa-bangsa lain di dunia. Bagi kami pemilu masih jauh, saat ini fokus saja daripada bicara tentang pasangan-pasangan seperti itu lebih baik membantu rakyat untuk mengatasi berbagai dampak kenaikan BPM. Itu pilihan dari PDIP Perjuangan. Jadi menurut Pak Asso, kalau... Menurut saya enggak saya perlu tanggapin dulu. Kalau Pak Jokowi jadi wakil pres, enggak apa, Pak? Enggak perlu kami tanggapi dulu masalah Pak Jokowi mau menjadi apa karena Pak Jokowi adalah presiden Republik Indonesia. Terkait respon Jokowi mengenai isu calon wakil presiden kita bergabung langsung dengan jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi di Istana Negara, Jakarta. Sindi, apa sebenarnya yang mendasari respon presiden Jokowi atas isu dirinya dicalonkan sebagai calon wakil presiden tahun 2024? Ya Andri, kalau dari penelusuran kami, sebenarnya wacana Jokowi Dodo maju sebagai wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto dalam Pilpres 2021. Salah satunya dimulai dari adanya deklarasi sekretariat bersama yang mendukung Prabowo Subianto berduet dengan Jokowi Dodo yang dilakukan deklarasi ini pada awal 2022 lalu. Kemudian kembali bergulir ketika jurubicara mahkamah konstitusi Fajar Laksono menyebutkan tidak ada larangan presiden yang sudah menjabat dua kali kemudian maju lagi di atau sebagai wakil presiden. Ini pernyataannya yang kemudian juga ramai di media. Semakin berkembang ketika partai politik mulai memberikan pandangan yang masing-masing, memberikan komentar. Kalau dari catatan kami ada beberapa partai politik yang sudah bersuara, misalnya dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, partai politik yang menaungi Presiden Jokowi Dodo, salah satunya disebutkan oleh Bambang Urianto yang ia menyebutkan bahwa tidak ada aturan yang melarang Jokowi untuk maju sebagai wakil presiden. Tapi bagaimana sikap dari PDIP, ini akan kembali ke Ketua Umum Megawati Soekarno Putri karena PDIP yang mengatur soal Capres maupun juga Cawapres ada di tangan Ketua Umum. Kemudian juga yang sudah berkomentar adalah dari Partai Gerindra soal wacana Prabowo Subianto duet dengan Jokowi Dodo, disampaikan oleh wakil ketua bahwa hal ini memungkinkan berdasarkan konstitusi, tapi kalau secara politik ini akan kembali lagi ke partai, yaitu kepada Ketua Umum Prabowo Subianto. Partai lain yang juga sudah berkomentar misalnya adalah dari PKB yang berkoalisi dengan Partai Gerindra, mereka menolak, kemudian ada PKS yang juga menolak karena disebut tidak masuk akal, dikhawatirkan menjadi contoh buruk bagi pangkung elit. Ada juga PAN yang sama menolak karena dinilai hanya buat gaduh dan menimbulkan perasangka negatif bagi Presiden Jokowi Dodo. Menanggap ini Presiden Jokowi Dodo tadi di Istana Merdeka sudah menjawab. Seperti yang tadi juga sempat ditayangkan, ia justru heran mempertanyakan dari mana wacana ataupun juga isu itu muncul, ia sudah pernah membantah soal tiga periode, kemudian perpanjangan masa jabatan, ia sudah membantah kedua itu tapi muncul lagi. Karena ditegaskan bukan dari dirinya, ia tidak mau berkomentar banyak, Audrey. Iya, ada wacana politik Jokowi bisa maju calon wakil Presiden bersama dengan Prabowo nanti. Nah, apakah mungkin kalau Jokowi jadi cawapres dari kacamata konstitusi, Cindy? Kita kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945, sebenarnya sudah diatur soal batasan konstitusi maupun juga batasan masa jabatan. Diatur dalam pasal tujuh Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur di situ, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan lima tahun dan bisa dipilih kembali di jabatan yang sama hanya untuk satu kali masa jabatan. Dari beberapa pakar sudah menegaskan, menggarisbawahi bahwa dalam pasal itu, jabatan Presiden dan Wakil Presiden adalah satu kesatuan. Kemudian ada skenario apabila kemudian ada Presiden yang sudah menjabat dua kali, kemudian maju lagi menjadi Wakil Presiden, dikhawatirkan apabila terjadi kondisi seperti di pasal delapan Undang-Undang Dasar 1945 yang akan saya bacakan, yaitu jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatan, ia diganti oleh wapres sampai habis masa jabatannya. Artinya apabila Presiden yang sudah maju, kemudian maju lagi di posisi Wakil Presiden, nantinya pasal delapan ini akan bertentangan dengan pasal tujuh yang sudah jelas mengatur bahwa Presiden maupun juga Wakil Presiden hanya dibatasi dua periode saja. Tapi kemudian bagaimana apakah bisa Presiden Jokowi Dodo maju kembali menjadi Wakil Presiden, tafsir, pandangan maupun juga perdebatannya tidak menutup kemungkinan, masih akan terbuka, masih akan panjang dari kacamata politik maupun juga dari kacamata hukum. Yang pasti terkait pernyataan dari jurubicara Mahkamah Konstitusi Fajar Laksono sudah diklarifikasi oleh Mahkamah Konstitusi itu sendiri, yang menegaskan bahwa pernyataan jurubicaranya itu adalah pernyataan pribadi, individu tidak mewakili institusi dan tidak berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan Mahkamah Konstitusi, kemudian disampaikan oleh Fajar Laksono bukan dalam forum formal, melainkan dalam forum informal membalas WhatsApp dari wartawan. Begitu, Audrey. Jurnalis Kompas TV, Sindi Permadi yang melaporkan tentang wacana Jokowi Dodo nantinya akan dipasangkan bersama dengan Prabowo Subianto menjadi calon Wakil Presiden di tahun 2024. Terima kasih laporannya Sidi Permadi.